12 tahun Di Malaysia gak dapat apa-apa Jangan kerja di Malaysia Seolah-olah di Malaysia itu Gambarannya itu Sangat tidak enak terus sangat-sangat Seperti orang-orangnya Begitu sangat sombong Angkuh, kejam gitu loh Terima kasih atas komentarnya Ini ada teman kita yang memberikan testimoni Dia sudah kerja 12 tahun Di negara sebelah itu yang gajinya Gajinya gak seberapa itu Nah ternyata 12 tahun itu Gak dapat apa-apa Setelah pulang ke tanah air bisnis sendiri Mulai nampak hasilnya Dan itu kelihatannya sepertinya benar Mana bisa beli rumah kayak gini Gaji minimum disana itu 5,2 juta kalau resmi Kalau masuknya secara jalur tikus Mana bisa dapat rumah begini Atau mobil semacam ini Gak bisa Nah teman-teman semua Komentar yang ini itu dibalas oleh orang-orang mereka Oknum-oknum Yang suka nyinyir Suka tersinggung dan sebagainya Dikatain Udah kamu ngapain kesini Udah kamu pulang aja lebih bagus ya Gak menuhi-menuhi negara kami Dan sebagainya Minta ampun komentarnya Saya harap kalian semua Yang di nyinyirin oleh mereka Kita harus sabar Jangan dibalas Jangan dibalas Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya buat Untuk meluruskan Supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham Ketika melihat video yang beredar di media sosial Terkait isu TKI yang bekerja di Malaysia Kadang-kadang kita juga heran ya Kenapa sih harus TKI yang terus diangkat isunya Kenapa Kenapa harus TKI yang bekerja di Malaysia Kenapa tidak TKI yang bekerja di negara lain Soal TKI bermasalah di negara lain Kan juga banyak ya Tapi kenapa harus TKI yang di Malaysia selalu diangkat terus beritanya Bahkan tadi kita juga sempat melihat ya Ada salah satu mantan TKI di Malaysia katanya sih Kita juga gak tahu Apakah dia hanya netizen belaka Atau memang dia hanya Dia beneran mantan TKI Sekarang gini mas Ya Di dalam komentar dia Dia kan berkata Saya sudah buktikan 12 tahun kerja di Malaysia Tidak dapat apa-apa Kamu percaya gak? Gak percaya Sekarang begini ya Kalau dipikir-pikir secara akal yang sehat Ini akal yang sehat ya 12 tahun kerja di Malaysia Tidak dapat apa-apa Jangan salahkan negaranya Setuju atau tidak? Setuju sekali Salahkan diri kamu sendiri Sudah tahu 12 tahun tidak dapat apa-apa Harusnya kamu bisa berpikir ya Dalam waktu satu tahun bekerja Kamu harus bisa berpikir Oh Nampaknya Kalau saya kerja Di sini Kelihatannya tidak akan berjaya Sudah satu tahun lebih Saya tidak dapat hasil Ya lebih baik saya pulang Pulang Betul Tapi kenapa Anda Sampai Sampai bertahan 12 tahun Itu ngapain aja Yang Anda pikirkan Itu apa Kok sampai-sampainya 12 tahun Gak dapat apa-apa Kamu lakukan Betul gak mas? Betul Nah teruntuk Yang Selalu membuat video Isu-isu tentang TKI Yang di Malaysia Sedangkan Dirinya bukan TKI juga Enggak ya kan? Enggak Kebanyakan enggak Kebanyakan yang membahas tentang TKI Yang ada di Malaysia Itu kebanyakan enggak TKI Enggak TKI Kadang-kadang Sehingga Berita yang disampaikan Ini kurang Tepat Kalau saya mau membahas Isu-isu pasal TKI Orang kita mas Orang Indonesia Yang bekerja di Malaysia mas Ini buat mas-masnya Yang membuat video Tentang isu TKI Yang bekerja di Malaysia ya Banyak juga Yang Kok banyak juga Salah ya? Ada juga lah Ada juga Ada juga Yang bekerja Dengan Pekerjaan Yang tidak benar Itu Dilakukan Secara sadar Dan kemarin Saya juga Baru melihat Beritanya 36 Wanita Dari Indonesia Tertangkap Karena Melakukan Pekerjaan Ya Mohon maaf ya Pekerjaan Yang tidak bisa Saya sebutkan Nanti Kalau saya sebutkan Banyak yang marah-marah Sedikit-sedikit Kamu Mencari Kekurangan Negara Kamu sendiri Ini bukan Tentang seperti itu Sahabatku semua Kalau Kalian Ke negara Orang Jauh-jauh Kemudian Melakukan Pekerjaan Tersebut Dengan secara Sadar Dengan secara Sadar Dengan secara Tahu Dengan secara Tahu Ya lebih baik Tidak usah Jauh-jauh Datang ke negara Orang Bayangkan Ada juga Mas Dan ini Membuat malu Negara kita Betul gak mas Betul Terus kemudian Soal 12 tahun Kita membahas lagi Katanya 12 tahun Gak dapat Gak dapat Apa-apa Daripada Malaysia Mungkin Salah pergaulan Juga bisa Ya kan Mungkin Kamu tidak bisa Manajemen uang Kamu juga bisa Lah kok sampai Bertahan 12 tahun Lucu ya Kadang-kadang Ngapain aja Sampai 12 tahun Tapi saya rasa Ini hanya Netizen yang Seolah-olah Ingin memperkeruh Keadaan Setuju gak Setuju Kamu Dapat apa Kerja di Malaysia Alhamdulillah Dulu Waktu masih bujang Saya beli tanah Beli tanah Beli motor Beli motor Sekarang Sudah nikah Bikin rumah Bikin rumah Saya juga sama Saya Dapat tanah Sekarang Sudah punya rumah Alhamdulillah Berkat kerja Di Malaysia Nah ini rencana Mau bikin Usaha kecil-kecilan dulu Mau bikin Usaha kecil-kecilan dulu Sudah ada Berarti Mau bikin Usaha kecil-kecilan dulu Ya Tapi Saya masih kerja disini Oh masih kerja disini Ya nanti ada yang Yang Apa Ada yang Ngurus Ada yang ngurus di kampung Nah Alhamdulillah Tergantung Pemikiran kita Jadi kalau mungkin Kita bekerja di Malaysia Gak dapat uang Jangan salahkan negaranya Salahkan diri kamu sendiri Bagaimana Bisa gak Memanajemen Memanajemen keuangan Tersebut Kalau salah pergaulan Juga bisa ya kan Juga bisa Gak Punya uang Tapi kali ini mas Kita juga akan Mereaksen Sebuah video Seorang TKI Yang bekerja di Malaysia Jadi Kalau kita Saja yang berbicara Takutnya Nanti kita Dibilang Alah itu Cuman omongan Kamu saja Gitu kan Nanti dikira Kita bikin Beritahuat Ya nanti kita Nanti kita dikira Bikin beritahuat Dan teruntuk Para sahabat-sahabatku Intinya begini ya Kalau kita Bekerja di negara orang Datang dengan Secara baik-baik Betul sekali Dan niatkan Untuk bekerja Dengan secara Tulus Dan ikhlas Kemudian Jangan sampai Masuk ke negara orang Dengan secara Tidak resmi Jangan mau Ikut-ikutan Ya kan Mungkin kadang-kadang Ada orang-orang Yang menawarkan Ayo kerja Di luar negara Jangan sekali-kali Ikut Karena Orang-orang tersebut Merupakan salah satu Yang Kiranya Akan Memberangkatkan TKI Ilegal Kalau mau Daftar TKI resmi Daftar saja Di PT Betul gak banyak Di PT-PT Indonesia Resmi Tapi untuk saat ini Di Malaysia Tengah tutup Jadi untuk Semenanjung Ditutup Tapi kalau untuk di Sabah dan Sarawak Dibuka Itu informasi Yang Saya Lihat Entah bukanya Kapan Yang untuk di Semenanjung Kita juga Tidak tahu Kira-kira seperti itu Sahabatku semua Jadi jelas ya Disini saya sudah Berikan informasinya Barang siapa Untuk teman-teman Yang diajak Kerja nyawit Atau kerja bangunan Di Semenanjung Malaysia Jangan mau Karena Sementara saat ini Tutup Oke mas Kita langsung Reaksin video berikutnya ya Disini aku ingin Sampai kesempatan kalian ya Yang mau bilang Yang bilang Tanya Ngapain kalau cuma Kerja pulih Kerja bangunan Sampai ke luar negeri Sampai ke Malaysia Padahal gajinya Lebih kurang lah juga Disini aku ingin Sampai kesempatan Apa yang bertanya Tentang hal itu ya Sebenarnya di dunia ini Di Malaysia Di Indonesia Bisa kita ngomong Pekerjaan apun itu ada Pekerjaan bangunan Konstruksi Gendang Kebun Hotel Ataupun Kelualan Apapun itu semua ada Yang jadi persoalan kita Kami Itu apakah Keluangan pekerjaan itu ada Yang apakah Kerja konstruksi Itu emang semuanya ada Semuanya bisa menerima TKI Pertanyaan TKI ini Beberapa negara Emang bisa Itu yang menjadi persoalan Lapangan pekerjaan Tidak ada pekerjaan Yang bisa menampung kita Dengan hasil yang Sangat baik Yang maksimal Itulah mengapa Kita semua ini Beri melantau Karena di Indonesia Loang pekerjaan itu Sangat kurang Kalau memang abang Ada rejeki Bisa pekerjaan di Indonesia Sendiri Yaudah Rejeki kita masih-masing Kita semuanya Rantau gak mau Sebenarnya kita merantau Jauh-jauh Bukanya kita senang Bukanya kita muda Gak mau semuanya Kalau ngikutin nafsu Kita gak mau Merantau terjauh-jauh Tidak ada orang tua Tapi ini namanya Jadi kita mungkin Di jalan kita harus Merantau Ya kita merantau Bukan berarti kita Tidak terima Pekerjaan di Malaysia Bukan Memang pekerjaan Loang pekerjaan Di Indonesia Susah Bermacam-macam pekerjaan Itu memang Susah didapatkan Bahkan orang-orang Aku gak menjelekkan Orang yang tidak Berpendidikan Kuliahan Universitas Ya Bahkan mereka pun Lagi susah Menjadi pekerjaan Bahkan untuk Menjadi pekerjaan Pakai orang dalam Pakai uang lagi Ya Bayar orang lagi Ini hanya untuk Beberapa Bukan semua Jadi artinya Kita apalagi Orang yang gak Punya Perpendidikan tinggi Bisa apa Lain-lainnya Kita harus Berantau Di perantauan kita diterima dengan baik Dihargai Khususnya di Malaysia Kita saat-saat Malaysia Kita dihargai Dihargai dengan baik Kita dihormati juga Selain kita gak Menyusahkan orang lain Disini kita saling menghormati Kita gak buat hal Kita kesih dengan baik Ya Pasti semua Rakyat Malaysia Tidak mendukung Sumpah kita semuanya Ya Kita di perantauan Kita ingin menjadi Penasaran lebih cepat Lebih besar Lebih besar Banding dengan di kampung kita Itulah Ya Mengapa Kalian katakan Lebih kurang Memang betul Kalian katakan Lebih kurang Memang Tapi Soal pekerjaan Amat berbeda 50% berbeda Pekerjaan Lomongan pekerjaan Di Indonesia Susah Kita jatuh Rakyat Malaysia Menerima kita dengan baik Kalau kita dengan cara yang baik Assalamualaikum Buat kalian semuanya Ya Yang mungkin Banyak berita-berita Katanya Gak usah kerja ke Malaysia Yang katanya Kerja ke Malaysia Katanya rugi Buang-buang uang Ya Buat Tawan-tawan TKI Mungkin yang ke Malaysia Ya Kalian gak usah dengerin Omongan-omongan orang Yang itu gak Kalian gak usah dengerin ya Semua itu busit ya Masalah orang gak berjaya Gak berhasil Ke Malaysia Itu bukan karena Semua orang begitu Itu kembali ke Diri kita Ya Bukan Orang gak berhasil Itu bukan gajinya Mereka kecil Bukan gak Ada kerja Bukan Karena memang Dari orang yang sendiri Emang Gak bisa mendiri diri mereka Gak bisa menimpan uang Gak tahu Berjajat capek Jadi Buat tanggal semuanya Yang kawan TKI Yang mungkin ke Malaysia Yang gak usah dipikirkan Ya Fokus aja Kita masing-masing Assalamualaikum Saudara-saudara semuanya Indonesia Malaysia Dan khususnya terima kasih Buat kawan semuanya Dan terima kasih untuk Malaysia Kalian bisa melihat bagaimana Aktivitas saya Sebagai pekerja konstruksi Bagian besi Dan inilah kawan-kawan semuanya Dan Sangat bersyukur Alhamdulillah Di 10 bulan ini Saya alhamdulillah Sudah mencecah pendapatan Di 80 juta Alhamdulillah sekali Lebih kurang 80 juta rupiah Ini sangat bersyukur Atas rejeki saya Itulah usaha saya Dan sebanyak Alapun sedikit Alapun usaha kita Kita bersyukur Baik-baik Menyimpan uang Ya Itu usaha saya Usaha kita semuanya Semoga itu berkah Ya Alapun itu Kita di berantauan Harus lebih hemat Lebih bersiap menyimpan uang Kita di berantauan bukanlah untuk selamanya Kita betul-betul belajar Dan Alhamdulillah Rakyat Malaysia Saling memberikan support Dukungan Bahwa kita di berantauan bukanlah selamanya Maka simpah uang dengan baik Maka Perlakukanlah uang dengan bijaksana Dan bagaimana bisa mendidik diri kita Mendidik dengan baik Supaya tidak boros dengan keuangan kita Oke baik-baik semuanya Terima kasih Semoga di anak perantauan di Malaysia Diberikan kesehatan Jasmu Mania Wohani Dan semoga Lancar usahanya Lancar pekerjaannya Dan barokah Amin Barokan alamin Jauh-jauh Di Malaysia Hanya kerja bangunan Terus kemudian Kayak di Indonesia Tidak ada pekerjaan Di Indonesia juga ada Tapi cukup-cukup untuk makan Nah Jadi di Indonesia itu juga ada Tapi cukup-cukup untuk makan Kerja bangunan Di Malaysia Dan di Indonesia itu juga berbeda jauh Betul sekali Kalau di Malaysia jam 10 ada rehat Ya betul Jam 12 rehat Jam 3 Jam 3 juga rehat Jam 5 pulang Jam 5 pulang Nah di Indonesia Rehat satu kali saja Betul Gajinya masih murah meriah Betul Betul Gajinya murah meriah Soal Luas sih Luas Harusnya Negara yang luas Bisa memberikan Pekerjaan yang luas Yang luas Betul sekali Tapi di sisi lain Ya Pekerjaan sih ada Cuman ya Cukup makan Gaji sebulan Habis Tanpa ada tabungan Ya namanya kita kan Manusia kan Kadang-kadang pengen beli ini Nah itu Bukan hanya sekedar Makan Makan saja Ada kebutuhan lain Soal isu TKI disini Kadang-kadang ada yang mendapat perlakuan yang kurang baik Itu hanya segelintir saja Betul sekali Kemudian seolah-olah Orang Malaysia itu Jahat Jahat Sombong-sombong Suka menghina orang Indonesia Padahal Bagaimana kehidupan disini Kita disini Oke oke saja Enak-enak saja Tergantung kitanya Yang menyikapi dengan orang sini Kita berbuat baik Insya Allah orang sini berbaik juga dengan kita Nah makanya itu Tergantung diri kita sendiri Kemudian ada yang berkata 12 tahun tidak dapat apa-apa Tapi di sisi lain Masnya ini Yang bekerja bangunan ya kan 10 bulan dapat 80 juta Pada intinya Pergaulan itu juga mempengaruhi Betul Dan Kalau di perantauan Saran saya Jimat-jimat Kumpul uang Karena merantau itu Tidak selamanya Betul Kalau sudah ada modal Ya pulang Kita bekerja di negara sendiri Mungkin kita jadi peternak Ya kan Betul Mungkin kita jadi Pedagang kecil-kecilan Betul Ataupun mungkin kita bisa Sewa Kebun yang luas lagi Ya kan Kita bertani lagi Kita bertani lagi Namun di sisi lain Kadang-kadang Kalau kita bertani Di negara sendiri Kita ini juga pusing loh Betul Pusing sekali Pusingnya Masalah harga Harga hasil panen Itu pun juga Kita kalah jauh dari Malaysia Tidak terkontrol Kalau di Malaysia Harga barang-barang itu Dikontrol dengan Secara teliti Sehingga Tidak ada Kejumplangan Kok kejumplangan Kalau sini apa Kejumplangan Ini apa ya Kalau sini Bahasa sini Apa ya Naik turun Tidak ada harga naik turun Jadi tidak ada Istilahnya itu ya Jadi harga sini stabil Harga sini stabil Tapi kalau di negara kita Naik turun Harganya itu Kalau sudah turun Turun terus Tidak mau naik-naik Itu yang Menyusahkan kita Kalau bertani Di negara sendiri Di samping itu Pupuknya juga Mahal Cukup sekian Dan Pesan terakhir Jangan sampai Kerja di negara orang Dengan dokumen Tidak resmi Apapun alasannya Dimanapun negara Apapun alasannya Oh saya terpaksa Naik kata Jangan 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 ambil Kata-kata seperti itu Soalnya mas Orang kita juga Kadang-kadang Susah dinasehatin Ya kan turun Saya terpaksalah Jangan Jangan sampai Jangan sampai Punya kata terpaksa Kalau memang tidak resmi Mau masuk Kerja-kerja Ke negara orang Jangan lakukan Oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton